Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan yang diawali huruf L sampai dengan huruf N Dan tentunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Dan di akhir video nanti seperti biasa kita juga akan ada tebak-tebakannya Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir ya Jangan di skip-skip supaya adik-adik semuanya bisa menjawab tebak-tebakannya Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya Supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar Subscribe dulu Yuk langsung saja kita mulai belajarnya Hewan yang pertama diawali dengan huruf L adalah lama Bahasa Inggrisnya lama L untuk lama Bahasa Inggrisnya lama L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi L untuk lebah Bahasa Inggrisnya bi L untuk lalat, bahasa inggrisnya fly L untuk lalat, bahasa inggrisnya fly L untuk luak, bahasa inggrisnya mongos L untuk luak, bahasa inggrisnya monggos L untuk landa, bahasa Inggrisnya porcupine L untuk landa, bahasa Inggrisnya porcupine L untuk lutung, bahasa Inggrisnya langur L untuk lutung, bahasa Inggrisnya langur L untuk laba-laba, bahasa Inggrisnya spider L untuk laba-laba, bahasa Inggrisnya spider L untuk lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolpin L untuk lumba-lumba, bahasa Inggrisnya dolpin L untuk lobster, bahasa Inggrisnya lobster L untuk lobster, bahasa Inggrisnya lobster L untuk lele, bahasa Inggrisnya catfish L untuk lele, bahasa Inggrisnya catfish L untuk lohan, bahasa Inggrisnya lohan L untuk lohan, bahasa Inggrisnya lohan L untuk lipan, bahasa Inggrisnya centipede L untuk lipan, bahasa Inggrisnya centipede L untuk lintah, bahasa Inggrisnya leach L untuk lintah, bahasa Inggrisnya leach M untuk marmut bahasa Inggrisnya jenipik M untuk marmut bahasa Inggrisnya jenipik M untuk macan bahasa Inggrisnya tiger M untuk macan bahasa Inggrisnya tiger M untuk merah bahasa Inggrisnya pikuk M untuk merah bahasa Inggrisnya pikuk M untuk merpati bahasa Inggrisnya pigeon M untuk merpati bahasa Inggrisnya pigeon M untuk monyet bahasa Inggrisnya monkey M untuk monyet bahasa Inggrisnya monkey M untuk ikan maskoki bahasa Inggrisnya goldfish M untuk ikan maskoki bahasa Inggrisnya goldfish M untuk nyamuk bahasa Inggrisnya mosquito M untuk nyamuk bahasa Inggrisnya mosquito M untuk nuri bahasa Inggrisnya popinje 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 Nah sekarang waktunya kuis Nah adik-adik jangan lupa untuk jawab pertanyaannya ya Perhatikan pertanyaannya Kita mulai yang pertama Yang manakah lama? Yang manakah lama? Yang manakah lebah? Yang manakah lebah? Yeay hebat sekali L untuk lebah bahasa Inggrisnya bi L untuk lebah bahasa Inggrisnya bi Yang manakah lalan? Wow benar sekali L untuk lalat bahasa Inggrisnya fly L untuk lalat bahasa Inggrisnya fly Yang manakah luah? Yang manakah luah? Yeay benar sekali L untuk luah bahasa Inggrisnya monggus L untuk luah? L untuk luah bahasa Inggrisnya monggus L untuk lalat 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 bahasa Inggrisnya monggus spider L untuk laba-laba bahasa Inggrisnya spider yang manakah lumba-lumba? wow betul sekali L untuk lumba-lumba bahasa Inggrisnya dolpin L untuk lumba-lumba bahasa Inggrisnya dolpin yang manakah lobster? wow keren L untuk lobster bahasa Inggrisnya lobster L untuk lobster bahasa Inggrisnya lobster yang manakah lele? lele bahasa Inggrisnya catfish L untuk lele bahasa Inggrisnya catfish yang manakah ikan lohan? yang manakah ikan lohan? bahasa Inggrisnya lohan L untuk ikan lohan bahasa Inggrisnya lohan yang manakah lipan? lintan betul sekali L untuk lipan bahasa Inggrisnya centipede L untuk lipan bahasa Inggrisnya centipede L untuk lintan yang manakah lintah? lintah 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 yey betul sekali L untuk lintah bahasa Inggrisnya leach L untuk lintah bahasa Inggrisnya leach Yang manakah marmut? Wow, betul sekali M untuk marmut bahasa Inggrisnya jenipik M untuk marmut bahasa Inggrisnya jenipik Yang manakah macan? Wow, betul sekali M untuk macan bahasa Inggrisnya tiger M untuk macan bahasa Inggrisnya tiger Yang manakah merak? Wow, benar sekali M untuk merak bahasa Inggrisnya peacock M untuk merak bahasa Inggrisnya peacock Yang manakah burung merpati? Wow, benar sekali M untuk merpati bahasa Inggrisnya peacock M untuk merpati bahasa Inggrisnya peacock M untuk merpati bahasa Inggrisnya monkey M untuk monyet bahasa Inggrisnya monkey M untuk merpati bahasa Inggrisnya peacock 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 Terima kasih adik-adik semua yang sudah nonton videonya Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye